Intro Assalamualaikum Sobat SPD Oke ini sudah menjelang akhir tahun Dan saatnya saya memberikan rekomendasi Antena TV digital terutama ya Yang terbaik selama 2022 Yang sering saya gunakan juga ya Jadi banyak ya kalau sobat lihat review Di video 1 di para bodepok sebelumnya Itu banyak banget segala jenis antena Tapi disini ada beberapa kelas antena Yang akhirnya jadi sering saya gunakan Karena memang kemampuannya performanya gitu ya Itu hasilnya bagus gitu ya Oke jadi karena saya lebih seringnya Di wilayah kisaran depok ya Ada sih Jakarta Kalau Jakarta sih ibaratnya indoor juga bisa gitu ya Antenanya bebas bisa merek PX gitu ya Tapi kalau untuk daerah depok ini Gak bisa sembarang antena ya Jadi ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman juga Yang mungkin wilayahnya di luar Jakarta Atau pinggiran Jakarta Jakarta yang jauh gitu ya Jauh dari pemancar Oke jadi lokasi saya ini di tapos depok Silahkan buka di google map Ada juga sih satelit parabol depok di google map Itu lokasi saya Biar sobat tau Berapa jarak lokasi saya ini Ke pemancar yang ada di Jakarta Ya anggap aja yang di kebun jeruk deh Itu yang towernya MNC Group Atau pemancarnya MNC Group Oke langsung aja kita mulai ya Disini saya gak banyak-banyak Hanya memberikan sekitar 5 antena aja Oke kita mulai dari yang pertama Yang bikin saya takjub dan kaget Waktu itu tim Venusnya pun datang ke sini Untuk memberikan bantuan kepada saya Ngeting antenanya Karena saya sendiri jujur aja Awalnya ragu Yaitu namanya adalah Venus Cabai Rawit Jadi seperti ini tampilan kardusnya Dan sobat juga bisa lihat Dalamnya seperti ini Jadi bener-bener kecil banget gitu ya Dan ada versi 1 Jadi yang versi 1 ini Yang saya waktu itu dipandu oleh tim Venusnya Diajarin gitu ya Cara masangnya seperti ini Terus bisa 2 TV sekaligus Atau bisa 2 set-top box sekaligus Atau set-top box 1 TV 1 juga bisa ya Jadi intinya ini bisa 2 TV sekaligus Tapi yang 1 set-top boxnya Kalau bisa mereknya Venus ya Jadi Venus Cabai Rawit juga Nama set-top boxnya Atau STB TV Digitalnya Jadi kelebihan antena ini adalah Bisa menggunakan booster Atau daya power yang ada di antenanya Jadi daya yang 5 voltnya diondkan gitu ya Itu bisa Atau daya antenanya diondkan Yang disettingan set-top box Venusnya Tapi kalau di set-top box lain itu gak bisa ya Karena ini khusus untuk Venus Karena sepasang tuh ya Jadi dari hasil yang saya bandingkan Antara menggunakan booster atau tidak Itu memang ada peningkatan dari Kekuatan strength sinyalnya ya Jadi ibaratnya sinyal lebih tebal lagi gitu ya Lebih tinggi lagi Dan untuk gambar yang macet-macet Jadi stabil Karena ya dikuatkan oleh power yang tadi Terus kemudian Antena yang kedua ya Kita lanjut ya Karena ini masih juga dari Venus Yaitu Venus Cabai Rawit yang versi 2 Jadi dimana ada tambahannya Jadi mirip memang kardusnya seperti ini Tapi dia ada besi tambahannya Sobat bisa lihat ya Ada besi tambahan panjang di depannya Terus ada juga Mungkin ini dari masukan-masukan teman-teman juga Akhirnya ditulisin Jadi ini bagian ujung antenanya ya Kalau yang versi 1 kan gak dikasih tau Ujung bagian antenanya yang mana Tapi di versi 2 akhirnya ditunjukin Yaitu arah pemancara ke arah mana Nah itu ditunjukin disitu kelebihannya Terus kemudian saya bandingkan juga dengan yang versi 1 Ternyata versi 2 itu memang penyempurnanya dari yang versi pertama Ibaratnya yang versi pertama aja udah bisa dapet seluruh siaran di tempat saya Terus memang ada beberapa sinyal yang tipis Ibaratnya 50 di tempat saya tuh gak bisa full ya sinyalnya Jadi sinyalnya antara 50 sampai 70 80 itu udah tinggi banget gitu ya Dan akhirnya yang 50 itu jadi ada lebihnya Sekitar 4% sampai ya ibaratnya 50 bisa 5456 lah gitu Jadi lumayan ada penambahan sinyalnya Oke kita lanjut lagi yang ke nomor 3 Nah ini juga bikin saya kaget Karena ini juga bentuknya kecil dan bentuknya unik ya Kayak drone atau kayak apa ya Tapi namanya adalah antena tanaka capung Jadi ini dari produk tanaka Karena memang saya penasaran banget Pengen nyobain antena tanaka Biasanya dari produk parabola tanaka Terus set tobok tanaka Banyak ya receiver tanaka Nah akhirnya saya kedapetan juga nih Nyobain antena tanaka capung Yang tadinya awalnya saya juga ragu ya Ternyata pas saya pasang langsung joss Langsung dapet seluruh siarannya Nah dari sini saya jadi punya 2 andalan baru nih Yaitu antena Venus, cabai rawit Dan antena tanaka capung Untuk wilayah saya ternyata bisa Antenanya kecil Ini bisa ngalahin antena yang ukurannya sedeng gitu ya Kalau disini mungkin U16 atau berapa gitu Tipenya saya lupa Kalau nggak salah U16 atau U14 gitu Itu kalah Jadi kemarin ada videonya juga ya Yang antena outdoor 2 biji itu Itu kalah dengan yang Venus cabai rawit gitu ya Terus kalah juga dengan yang capung Antena tanaka capung Jadi memang bisa diandalkan walaupun bentuknya kecil mungkin Ini bisa diandalkan Dan bagi sobat yang wilayahnya di Jabodetabek Yang masih dekat dengan pemancar Ini nggak perlu ditaruh di outdoor ya Antena capung dan antena Venus cabai rawit Nggak perlu ditaruh di outdoor Kalau memang sobat tinggalnya itu di Jakarta Karena saya tinggal di Depok ya Saya wajib taruh outdoor Karena di indoor saya nggak bisa dapat sinyal Oke itu tadi 3 jenis antena yang indoor dan outdoor ya Oke terus kita lanjut ke nomor 4 Yaitu antena andalan saya untuk instalasi Jadi ini bisa dibilang wajib ya Kecuali memang budgetnya nggak ada banget gitu ya Untuk yang saya pasanginnya Ya biasanya saya kasih opsional ya Ke antena tanaka capung Atau ke cabai rawit kalau ada stoknya Jadi antena andalan nomor 4 ini adalah Antena Thor Thor ini ada banyak ya Tipenya ada breakdown Ada Thor yang standar Dan ada yang hybrid Tapi saya lebih suka pakai yang Thor yang standar Karena memang bentuknya udah langsung jadi Nggak perlu dirakitkan Teknisi butuhnya cepat ya kerjanya ya Jadi untuk antena Thor ini juga bagus Kualitasnya ini bisa dibilang sama dengan antena Yang nanti akan saya sebutkan di nomor 5 Jadi antena Thor ini antena andalan saya Kalau saya instalasi dimanapun Pasti saya tawarkan Kalau nggak antena Thor ya Antena yang nomor 5 Oke lanjut aja Karena sudah kesebut-sebut nomor 5 nya Yaitu HDU25 Jadi HDU25 juga ada 2 tipe ya Jadi bedanya HDU-25 dan HDU-25 Intinya gitu deh Jadi itu sama aja ya Jadi bedanya ada sirip dan tidak ada sirip Tapi untuk kualitas sama aja Karena saya sudah pakai keduanya Udah 2 kali saya review juga Di 2 video yang berbeda gitu ya Dan hasilnya intinya sama aja Jadi kalau saya instalasi Itu paketannya biasanya memang antena Thor Atau antena HDU25 dan HDU25 nya random Bahkan Thor nya juga random Jadi kadang stoknya kan ya Nggak selalu ready semua ya Yang ada di toko Yang ada di gudang Itulah yang kita pasang Jadi memang ya harganya sama Termasuk kualitasnya juga sama Jadi ini jadi antena andalan Kecuali yang tadi ya Kalau memang nggak ada budget banget Baru saya pakai antena capung Atau antena Venus cabai rawit Tapi itu pun saya kasih disclaimer dulu ya Kalau misalkan ada channel-channel yang tidak didapat Yaitu karena memang mungkin antenanya kurang kuat gitu ya Jangkauannya Makanya saya lebih mengajurkan yang panjang Karena ibaratnya udah pede nih Udah dapet lah gitu Walaupun setiap tempat itu pasti hasilnya beda-beda Ada yang bener-bener dapet semua Ada yang enggak Tapi kalau dari paketan yang biasa saya jual Ya saya lebih mengutamakan antena Thor dan HDU25 Untuk opsionalnya bisa menggunakan antena capung dan Venus cabai rawit Jadi itu dia Ada 5 antena yang biasa saya gunakan Dan kalau sobat penasaran Nanti saya taruh deh link video Semua reviewnya ada di deskripsi video ini ya Nanti dicek ya Oke Untuk harganya juga silahkan dicek ya Karena semenjak ASO berjalan Itu semua harga naik dari setop box sampai antena TV digitalnya Oke semoga videonya bermanfaat Dan menambah wawasan sobat Sampai jumpa kembali Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax